Motor konsep Naked Bike and Trabass ini cocok sekali buat kalian pakai untuk harian karena bentuknya yang simple dan beratnya yang sangat ringan jadi cocok untuk dipakai untuk perjalanan harian Inilah dia KTM Duke 250 ABS 2016 Motor pabrikan dari KTM ini asal dari Austria memiliki untuk bobot dari kendaraannya sangat ringan yaitu 139 kg Nah kalau bisa diperhatikan bentuknya ini sangat unik sekali karena perpaduan antara Naked Bike dan motor semi-trabass dilihat dari bentuk soknya yang monosok sehingga motor ini sangat nyaman dipakai untuk perjalanan harian maupun untuk jalanan yang kondisi infrastruktur perjalanannya kurang bagus Nah jadi kalau misalnya kalian yang suka terabas-terabas motor ini juga bisa kalian pakai untuk terabas tinggal diganti aja untuk ban paculnya ya guys Nah motor ini memiliki kapasitas mesin 248,8 cc yang dibulatkan menjadi 250 cc Jadi kalau dari segi power dari kendaraan ini sudah cocok banget untuk dipakai harian So di Jakarta mau ngebut di mana lagi kan Untuk diameter dari rodanya ini 3 x 17 cm Nah untuk roda depannya Sedangkan untuk roda belakangnya memiliki 4 x 17 cm cm Nah dan juga untuk ukuran ban depannya itu 110 x 70 cm Sedangkan untuk ban belakangnya 150 x 60 cm Nah jadi kira-kira itulah untuk spek dari bannya Karena bentuknya yang simple dan kecil ini Motor ini memiliki kapasitas bensinnya yang cocok untuk dipakai harian yaitu 11 liter guys Jadi motor ini karena bentuknya yang unik ya Simple dan kalau bisa diperhatikan ini adalah semi terabas Yang unik dari motor ini untuk speedometernya sudah full digital Jadi memang sudah teknologinya sudah pastinya modern guys Dan juga untuk sistem pengereman Motor KTM Duke 250 ini sudah memiliki ABS Anti brake system Nah jadi kalau untuk pengereman boleh diadu Nah tapi dari segi spesifikasinya mungkin sudah cukup Mungkin kalian penasaran untuk bagaimana saya menaiki motor ini Langsung aja kita coba untuk naikin Karena bentuk untuk monosoknya motor ini Sehingga untuk suspensinya motor ini menjadi lebih nyaman dibandingkan motor naked bag pada umumnya Karena biasanya shock yang mono itu membuat suspensinya lebih nyaman Karena dia fokus untuk titik berat guys di tengah ini Nah dan juga untuk posisi handlingnya ini sangat nyaman sekali Kalau bisa kalian perhatikan ini bentuknya sangat Motor yang namanya motor naked bag itu adalah motor yang anti penggel Jadi kalau bisa kalian perhatikan ini motornya sangat nyaman sekali guys Untuk transmisinya sudah 6 speed Jadi bisa sampai 6 gigi Nah jadi nyaman banget ya kalau bisa kalian perhatikan Dan juga untuk fitur-fiturnya ini juga sudah dilengkapi dengan crash bar Jadi sehingga kalau misalnya motor KTM ini jatuh Apalagi ini juga untuk bisa untuk dipakai semi terabas Ini bisa melindungi dari posisi bodi ataupun mesin-mesinnya Ini kalau bisa dilihat sudah rangka-rangkanya melindungi dari bentuk bodi dan mesinnya Dan juga untuk rangkanya dari motor KTM Duke ini memakai rangka tralis dan sub baja Jadi sudah gabungan dari tralis dan sub baja guys Jadi pastinya untuk motor ini sudah cukup kokoh juga ya Nah ini juga kalau misalnya kalian perhatikan disini tinggi saya 178 cm Ini agak nekuk ya Jadi kalau menurut saya ini motor ini cocok buat kalian yang tingginya mungkin di 165 cm sampai 170 cm guys Nah jadi pas gitu Kalau mungkin saya yang pakai mungkin agak terlalu besar Dan kebetulan motor ini sudah dimodifikasi dari kenalpotnya memakai Yasuni Egghouse Nah jadi pastinya suaranya sudah tidak suara standar lagi Nah oke Jadi mungkin kita gak perlu berlama-lama lagi ya guys Langsung aja kita coba untuk menyalakan mesin kendaraannya Oke Jadi bentuknya ini karena memiliki silindernya single cylinder Jadi suaranya seperti motor pada umumnya guys Jadi menggelegar nih Dan single cylinder ini membuat motor KTM Duke 250 ABS ini Memiliki torsi yang lebih besar dibandingkan motor yang memiliki 2 cylinder Oke Gak perlu berlama-lama lagi kita mungkin akan coba untuk test ride motor ini guys Wah nyaman banget nih guys Nah memang kalau ini Eh banget dipakai untuk harian daily Wow Oke jadi kita barusan sudah test ride dari motor KTM Duke 250 ABS ini Memang ternyata sangat nyaman sekali untuk dipakai untuk harian Dan shocknya benar-benar suspensinya itu sangat nyaman banget So jadi buat kalian yang suka untuk motor harian Tapi dengan konsep yang semi terabas Gimana menurut kalian? Tuliskan di kolom komentar Sampai ketemu lagi di terus-terus selanjutnya Dan pastinya best price and best quality And see you guys Sampai ketemu lagi di terus-terus selanjutnya 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 Sampai ketemu lagi di terus-terus selanjutnya